Halo seluruh motovlog, dimana pun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Putra Oke, hari ini kita akan mereview Stang Sprinter yang dipakai di motor saya CB150R keluaran tahun 2016 Nah, kita akan mereview kira-kira apa saja keunggulan dari Stang Sprinter ini, lalu harganya, lalu mungkin kelemahannya, keunggulan ya Kira-kira apa, intinya tetap stay di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Tapi sebelumnya, lihat intro berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, oke lor, kita sudah ada di motornya ini ya, ini kuncinya kita singkirin dulu Oke, jadi inilah Stang Sprinter ya, yang banyak dijual di toko online ya Ini saya belinya di toko online Shopee ya, kalau tidak salah untuk harganya sendiri itu kemarin saya beli Rp60.000 Ya, ini harganya Rp60.000 bisa dilihat, ini besi ya, bahannya besi untuk catnya hitam metalik Nah, ini saya beli harganya Rp60.000, tapi ada beberapa varian yang lain, yaitu ada yang Rp100.000, mungkin yang lebih mahal itu bahannya lebih tebal ya, karena kemarin saya coba-coba saya beli yang Rp60.000, setelah saya coba bahannya sih tidak terlalu tebal banget ya, maksudnya tidak terlalu berat juga untuk bahannya Nah, ya seperti ini ya, penampakannya kira-kira Nah, ini jadi untuk Stang Sprinter ini, dia mentok ya, mentok ya, selur semua, nah bisa dilihat disini Jadi ini mentok tanki ya, jadi apa namanya, tidak ada yang apa, nggak mentok, ini mentok, karena disini saya juga tidak pakai racer, ini pakai racer standar Belum saya ganti ya, jadi untuk racer standar ini, ya seperti ini penampakannya Kemudian untuk fiturnya disini, untuk dashboard ini ya, atau copit lah isilahnya Ini ada, untuk handle-nya ini saya pakai protaper ya, jalunya jalur bawaan motor, kemudian ini biasa ada klakson, dim, terus rating, lalu disini ada lampu hazard ya, ketika di klik, dia akan muncul hazardnya Kemudian seperti biasa disini, stutter Nah, oke untuk Stang ini, pemasangan ininya, itu tidak dibor ya, teman-teman, jadi ini tidak dibor, untuk masang ini tinggal langsung, istilahnya, seluruh sepin aja ya Jadi langsung, kan ada bautnya tuh, ada potongan bautnya, tinggal di, apa namanya, dipasang ya, bautnya dikensengin, dia udah jadi, jadi untuk pemasangan stang ini tidak dibor ya, teman-teman ya Jadi langsung pasang aja, nah ini penampakan dari depan Lalu untuk keunggulannya sendiri, untuk keunggulan stang sprinter ini, kalau menurut saya pribadi, itu kesannya jadi lebih sport ya Jadi dia seperti stang jepit modelnya, tapi tidak terlalu jepit sekali, jadi kalau dilihat, kalau dipandang, itu kelihatannya keren sekali ya Nah, keunggulannya ini Nah, untuk kelemahannya, kelemahannya sendiri, yaitu, biasa ya, kalau stang agak nekuk itu, kalau kita jarak jauh, rasanya pegel ya Jadi rasanya pegel sekali, tapi, emang sih, kalau pertama-tama itu rasanya pegel, tapi setelah sekian lama saya pakai ini, kurang lebih berapa bulan ya Kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya pasang, terus akhirnya nyaman-nyaman aja, biasa aja Terus, kalau berkendara di jalanan, itu rasanya, kesannya lebih, gimana ya, rasanya lebih kayak sport gitu, enak gitu, jadi lebih nekuk, kesannya lebih sangar gitu istilahnya ya Nah, ini adalah kelemahan dan keunggulannya Jadi, teman-teman yang mau pasang stang sprinter ini, bisa dipasang di CB, di Vixen, terus motor apalagi, motor Scorpio, itu juga bisa ya pakai stang ini Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau pasang, silakan, ada varian harganya, terus warnanya sendiri, ada warna, ada yang warna hitam, seperti ini Lalu ada yang chrome, jadi silakan bisa dipilih Lalu harganya juga variasi, ada yang Rp100.000, Rp60.000, kalau ini saya tadi Rp60.000 Oke, seluruh monoflog, kira-kira itu saja untuk review stang sprinter ini Intinya, selera sih, kalau kalian ingin beli, silakan beli, bisa dicoba Sensasi menggunakan stang sprinter ini Kalau ada rekomendasi atau keunggulan yang lain, bisa ditulis di kolom komentar Oke, seluruh monoflog, nah itu review stang sprinter kali ini ya, yang diaplikasikan di motor CB 150R keluaran tahun 2016 Intinya, kalau kalian ingin coba penasaran dengan stang ini, bisa Kalian coba ya, untuk di aplikasikan ke motor CB, Fiction, lalu kemudian Beat juga bisa Ya, modifikasi Beat Street ya, itu juga bisa Jadi, silakan bisa dibeli di online shop atau mungkin langsung ke tokonnya Oke, intinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Share video sebanyak-banyaknya Kemudian, subscribe itu gratis ya teman-teman Jadi, intinya tetap support channel ini supaya semakin maju dan semakin jaya Untuk memberikan informasi yang lebih baik lagi Kalau ada saran, bisa dituliskan di kolom komentar Oke, itu saja seluruh monoflog Sampai berjumpa di video-video selanjutnya Salam sedulur monoflog Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!